Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya penemuan Prasasti Turian dan Muncan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini tiap hari mas kali ini mas tiap hari mas tiap hari bro mas Hasan sabtu minggu gak perai belah selesai perai ini kapan lernya lernya ini yang tidak suruh sampai riaya mas riaya sampai suruh baru perai bro baru perai gokil kalau pejabat mas Hasan pekerja keras satu minggu perai mas ya enak satu minggu perai oleh pensiunan ya mas ya tapi yang mana gajinya dipotong tapera ini ada gondong jeruk gondong jeruk gondong salam itu seri gondong salam yang ditusuk-tusuk seperti sate ya yang ini yang tukunang sampen paling akeh peranggilu mas rekor rekor bisa hampir satu gintal ada satu gintal diusung ini diusung ini 50-50 oh dikarungi 50-50 ya nah yang ngedroperin ini ada yang biasa mas daeran di banyak mas dari pasal itu kecil kan ada di sini semua enggak yang ngoper ke ngopernya kebunnya ini ngoper roko ponorogo mayoritas dari ponorogo semua dan memang sekarang kan masih kosong mas kenapa soalnya apa ya masih telat gitu mas panen ini oh jadi ini keluarnya dari medan dari medan iya tempel dari medan dulu karena yang panennya ponorogo telat itu itu ngaruh dengan penjualan enggak ngaruh banget mas ngaruh banget mas akhirnya orang-orang nyalin enggak ada kalau ada ponorogo paling mahal karena telat mahal karena ada yang disimpen dulu di ig apa yang ngaruhnya ditimbun ditimbun dulu dijual pas lagu panovo telat gini jadi kan pahirnya melarang mas enak berarti tambah kek itu pemain 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 oke enggak usah berharap orang-orang mampu mulai ngisor kok mampu bro ini nah kan ditimbun jahe ditimbun jahe jahe timbun ini enggak hangat kamu ini dibunuh jahe oke sehat-sehat ya sehat-sehat nah aku lagi sama Bu Alvin ya Alvin ini salah satu yang dagang bawang merah bener-bener di yang dagang masuk bener-bener di yang dagang masuk bener-bener di yang dagang masuk bener-bener di bener-bener di di pasar keputeraan jamnya rame nanti jam berapa? jam 2 jam 2 bu apa enaknya dagang disini? ya enak rame rame nggak enaknya apa? nggak enaknya kalau sepi tapi Bu udah lama dagang disini berapa? 3 bulan ada? enggak aku bagus ini ini udah lama dari dulu gak tahu berapa tahun 2 tahun 3 tahun lebih lama Bu ya lama betah betah Alhamdulillah Bu Alvin di mana rumahnya? daerah sini Kampung Malang Utara Kampung Malang Utara Kampung Malang Utara? tiap kesini jam berapa berapa? aku enggak pasti kadang jam 9 kadang tadi jam 5 jam 5 jam 5 jam 5 semoga rame Bu dagangannya biasanya ngambilnya dari mana gini Bu bawangnya? Nganjuk 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 Robolingo Robolingo terus yang beli? iya orang sini orang Surabaya orang Madura orang Keputaran sendiri beli? iya lho orang sebelah gitu beli bawang disini? iya lho lho semoga rame sehat terus rejiginya lancar Pak Tenun Bu Alvin sehat-sehat nangisor ikumau adalah pusat bahan-bahan sayur-sayur bumbu dan segala macem dan nangisor ini mall nah ini aku lagi ada yang butuh tapi enggak rek di atas ini lebih memang ada beberapa buah-buah dan sayur-sayur dan bumbu juga di atas tapi mostly di sini warung terus ini ada juga yang menjual pakaian daster baju katok dan segala macem dan akhirnya orang turut mungkin nyaman nyaman bro jadi gak mau ngomong yang menjual pasir keputaran terbuka pasir keputaran terbuka bumbu ini gara seket turut risiko ini ditelap itu tidak tidak di dalam pasar keputaran ini terutama di lantai 2 seperti yang aku bilang tadi kebanyakan adalah untuk rehat untuk istirahat ada warkopiki namanya siapa mas? Rumi 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 mas Rumi ini sejak kapan mas? sejak sudah lama? sudah lama? 1 hari? 1 tahun? mungkin sudah setengah tahun setengah tahun 6 bulanan jadi memang mas Rumi ini salah satu warkop yang ada di lantai 2 pasar keputaran utara sedangkan di bagian lore ada beberapa warkop yang memang tidak istirahat misalnya angkat-angkat apa jenis ini empun-empun angkat-angkat jahe mungkin jadi mereka istirahat seterusnya usung-usung raminya jam berapa mas? raminya jam berapa? setelah maghrib raminya ini pasti ya tempat nongkrong nah gitu menurutku pasar itu memang sepertinya ya tidak akan bisa segampang itu digantikan dengan e-commerce beda dengan barang-barang yang dipakai kayak baju atau case handphone yang sekarang kita impor mostly dari China tapi kalau pasar harusnya akan susah sekali digantikan oleh e-commerce karena yopo-yopo ini hasil bumi gitu memproduksi juga tanah jawa tanah jawa timur yang langsung dijual nah kita pula sekarang mending kita milih barangi langsung suun mas milih barangi langsung di singapik di singelek ngerti barangi tapi di pihak dewi baru ditukuh nah e-commerce kan gak esok milih pas dikirim sehingga kita sabun gak esok pasar akan selalu ada terutama di masyarakat tradisional jawa pasar akan selalu ada terutama sampai kalau kita makan ini terlipat sempat dari yang terlibat sampai panganan yang ada di meja sampai itu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada pasar keputeraan ini, ada yang nandur, ada yang ngeramut, ada yang ngirim, ada yang dodol, ada yang ngerisik, sampai sekil mau itu terlibat sampai panganan itu ada yang di mejamu doakan mereka juga untuk berkahe panganan itu nyebar mereka semua, kalau ada yang miskomen, kalau kamu ingin, aku mau nanggimana, kamu nanggisur Insya Allah, misalnya saya bisa dikunjungi tanpa sponsor aku tidak tahu, tapi ada yang ada sponsor yang saya lakukan, yang saya lakukan di sini ini akan saya lakukan di Jepang, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo bang terima kasih, jaya muka-muka, pelajar yang nonton, Jawa 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 On The Spot lagi jangan lupa nonton episode berikutnya, dari Jawa Jawa On The Spot, barengan aku, KMD Sujad Miko, hanya di channel Komedi Sandi mas, main bola ini mas, gak kerja main bola ini ini siapa atau mas? kiumba kiumba mas, ini namanya Jambiro biasa nih, sama yang ini jambi itu jambolu biasanya paling akeh tubuh 10 kilo 10 kilo siapa? 1 kilo ternyata siapa mas? iya, lah jadi pendiri lo sampai? pendiri lo sampai? pendiri lo masih jadi siapa mas? siapa mas? hanis hanis terimakasih mas Terima kasih telah menonton.